Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi militer Global Firepower di tahun 2022, ada pun peringkat atau kekuatan militer negara di kawasan Asia Tenggara, menggunakan lebih dari 50 faktor dalam formula internal untuk menentukan skor indeks dari 6 negara militer terkuat di kawasan Asia Tenggara dengan kekuatan armada tempur udara. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi militer terkuat di kawasan Asia Tenggara dan kemajuan alutsista sistem pertahanan militer di berbagai belahan dunia. Maka tidak heran jika negara yang memiliki jumlah personil militer dengan kemampuan di atas serata-rata, serta kecanggihan alutsista tempur militer yang dimiliki oleh suatu negara, menjadi salah satu faktor keamanan terhadap wilayah negara tersebut, dan membuat beberapa negara militer saingannya harus berpikir berulang kali, untuk mengganggu wilayah kedaulatan terhadap suatu negara. Hal tersebut terlihat jelas bahwa Amerika Serikat dan Rusia serta China sebagai tiga negara militer super power terkuat di dunia, selalu menjadi salah satu bahan perhitungan oleh beberapa negara militer lainnya. Misalkan sebagai salah satu contoh, China sebagai negara yang menempati pada urutan ketiga di dunia dengan kekuatan militer terbesar yang sering mengklaim beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara. Tampak selalu diperhitungkan sebab telah memiliki jutaan pasukan militer, serta alut sista tempur tercanggih dengan berbagai jenis yang seakan mustahil untuk melakukan serangan akibat aksi klaim sepiak atau main caplok-caplokan China terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan militer untuk seluruh negara di dunia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya sebuah armada tempur atau alut sista dari satuan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, serta personel militer menjadi unsur utama kekuatan militer seluruh negara di dunia. Namun kali ini, kita hanya akan fokus membahas kekuatan militer angkatan udara untuk enam negara di kawasan Asia Tenggara dari berbagai jenis alut sista tempur yang dimiliki, dimulai dari jenis pesawat jet tempur pencegat, pesawat jet tempur serang khusus, pesawat transportasi militer, pesawat latih, pesawat misi khusus, armada pesawat tanker, helikopter militer biasa, dan helikopter serboh dari enam negara militer di kawasan Asia Tenggara berdasarkan rilis data sumber media informasi Global Firepower di tahun 2022 yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer seluruh negara di dunia. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi militer Global Firepower di tahun 2022, ada pun peringkat atau kekuatan militer negara di kawasan Asia Tenggara, menggunakan lebih dari 50 faktor dalam formula internal untuk menentukan skor indeks dari enam negara militer terkuat di kawasan Asia Tenggara dengan kekuatan armada tempur udara. Di sisi lain, walaupun di tahun 2022 ini, media informasi Global Firepower mencatat jika Indonesia menempati pada urutan pertama yang kemudian disusul oleh Vietnam, Thailand, Myanmar, Singapura, dan Malaysia Untuk seluruh kekuatan armada tempur darat, laut, dan udara Tetapi jika kita merinci hanya untuk kekuatan armada tempur udara tentunya akan memiliki perbedaan yang cukup jauh Misalkan saja saat ini berdasarkan data resmi media Global Firepower di tahun 2022 Untuk kekuatan armada tempur udara yang menempati pada urutan ke-6 di kawasan Asia Tenggara Yaitu ditempati oleh negara Filipina dengan diperkuat sebanyak 182 total jumlah aset pertahanan angkatan udara Yaitu meliputi 25 unit pesawat jet tempur serang khusus 21 unit pesawat militer transportasi 24 unit pesawat lati 9 unit pesawat jet tempur misi khusus 103 unit helikopter militer biasa Dan 2 unit helikopter serang Sementara di sisi lain Vietnam yang merupakan negara militer terkuat di kawasan Asia Tenggara Dengan menempati pada urutan ke-2 untuk seluruh armada tempur yang meliputi armada tempur udara, darat, dan laut Tetapi Vietnam hanya menempati pada urutan ke-5 untuk kekuatan armada tempur udara Berdasarkan rilis data media Global Firepower Ada pun untuk kekuatan armada tempur udara Vietnam Yaitu telah diperkuat sebanyak 218 total jumlah aset pertahanan armada tempur udara Yang meliputi 75 unit pesawat jet tempur pencegat 9 unit pesawat transportasi militer 30 unit pesawat lati 4 unit pesawat jet tempur misi khusus Dan 99 unit helikopter militer biasa Sementara di sisi lain Singapura yang menempati pada urutan ke-5 di kawasan Asia Tenggara Dengan total armada tempur darat, laut, dan udara Namun untuk kekuatan armada tempur udara Singapura menempati pada urutan ke-4 Dengan diperkuat sebanyak 244 jumlah total aset pertahanan armada tempur udara Yaitu meliputi 100 unit pesawat jet tempur pencegat 9 unit pesawat transportasi militer 36 unit pesawat lati 11 unit pesawat armada tengkar 79 unit helikopter militer biasa Dan 18 unit helikopter serang Namun selain Singapura Tentunya Myanmar juga masuk salah satu negara Dengan deretan alutsista armada tempur udara terbanyak Yang merupakan salah satu dari ketiga negara di kawasan Asia Tenggara Dengan berada pada urutan ke-3 Walaupun jika secara keseluruhan Myanmar menempati urutan ke-4 di kawasan Asia Tenggara Berdasarkan rilis data media Global Firepower di tahun 2022 Ada pun Angkatan Armada Tempur Udara Myanmar Yaitu telah diperkuat sebanyak 280 jumlah total aset pertahanan armada tempur udara Yang meliputi 55 unit pesawat jet tempur pencegat 21 unit pesawat serang khusus 26 unit pesawat transportasi militer 93 unit pesawat latih 5 unit pesawat jet tempur misi khusus 80 unit helikopter militer biasa Dan 9 unit helikopter serang Sementara di sisi lain Indonesia yang menempati pada urutan pertama Atau negara super power militer untuk kawasan Asia Tenggara Ternyata hanya mampu Menempati pada posisi armada tempur udara Pada urutan ke-2 Hal tersebut Sebagai mana rilis data sumber media informasi Global Firepower di tahun 2022 Jika kekuatan armada tempur udara Indonesia saat ini Diperkuat sebanyak 445 total jumlah aset pertahanan armada tempur udara Yaitu meliputi 41 unit pesawat jet tempur pencegat 23 unit pesawat jet tempur serang khusus 66 unit pesawat transportasi militer 126 unit pesawat latih 17 unit pesawat jet tempur misi khusus 1 unit armada pesawat tanker 172 unit helikopter militer biasa Dan 15 unit helikopter serang Sementara di sisi lain Ada pun yang menempati pada urutan pertama Dengan kekuatan armada tempur udara terbesar di kawasan Asia Tenggara Yaitu adalah negara Thailand Di sisi lain Berdasarkan data media resmi Global Firepower di tahun 2022 Ada pun armada tempur angkatan udara Thailand Yaitu telah diperkuat sebanyak 469 total jumlah aset pertahanan angkatan udara Yaitu meliputi 74 unit pesawat jet tempur pencegat 18 unit pesawat jet tempur serang khusus 50 unit pesawat transportasi militer 130 unit pesawat latih 20 unit pesawat jet tempur misi khusus 177 unit helikopter militer biasa Dan 7 unit helikopter serang Demikianlah kekuatan militer armada tempur udara Untuk 6 negara di kawasan Asia Tenggara Berdasarkan rilis data media Global Firepower Yang menjadi salah satu acuan data kekuatan militer seluruh negara di dunia Dan di kawasan Asia Tenggara di tahun 2022 Theturnah Jay Thank you for that All students can join in the stories that will be filled with providers 28 and Vegan 29 and Sign-an 22 In Jika H In